selamat menikmati berjumpa lagi dengan saya Michael dengan program inspirasi bareng sahabat hari ini kita kedatangan tamu spesial namanya Okan Cornelius nah nanti teman-teman bisa berpartisipasi dalam tanya jawab, komen-komen yang nanti akan diberikan di bawah jadi selamat jumpa yang baru bergabung Mas Pro Pehari Susanto apa kabar di Jogja? Luar biasa ya sambil menunggu Bro Okan yang akan join saya invite dulu Halo 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 Bro Michael Halo Bro Okan apa kabar nih? mantap mantap ya abis abis memotoran tadi wah ini komunitas Pespa ya Bro Pespa dong Pespa dulu kita Pespan Oke 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 itu di daerah mana Bro Pespanya keliling-kelilingnya itu ridingnya Pespanya tadi biasanya kita pagi-pagi sarapan bersama sarapan bareng baru ke motor baru ke motor tapi gak ikut full karena kan kita mau live jadinya mereka ke kota tua mereka ke kota tua oke khusus Pespa ya khusus Pespa ya khusus Pespa iya khusus Pespa wah karena saya suka komunitas kayak motor Pespa dan lain-lain karena kan dalam hal bersosialisasi kan kita bisa membuka ruang usaha juga karena kan banyak masukan ya kan banyak kepikiran gitu loh siapa tau ada jadi ide baru lah dalam ini yes 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 luar biasa oke bro kan ini kebetulan ada teman-teman kita sudah pada masuk nih join mungkin kita pembukaan dulu nih bro jadi yang pasti teman-teman sudah tau nih ya bro kan siapa ya jadi sudah tau seorang entrepreneur seorang aktor juga seorang host juga ya nah teman-teman hari ini tamu istimewa kita nih bro kan akan membawakan tema di program inspirasi bareng sahabat dengan tema cara bisnis alam milenial wah luar biasa nah teman-teman kalau menurut Pew Research Center umur milenia itu itu ditetapkan orang yang lahir di tahun 96 sorry diantara tahun 81 sampai 96 jadi umurnya itu umur 22 sampai 37 tahun nah kalau kita berdua ini mungkin sudah di atas itu ya bro ya jadi tapi tapi semangatnya kita masih semangat milenia ya jadi oke luar biasa jadi kita setuju sepakat kita akan menularkan semangat milenia dan ide bisnis startup kita di awal itu munanya dari umur milenia teman-teman betul ya bro ya betul betul sekali betul oke oke nah teman-teman ini saya saya apa kasih sambutan dulu buat teman-teman yang baru join nih kita absen nih ada ibu disawati ada kevin ada anet ada vireta ada gipella ada wah bro adianto kita ini bro ini saudara saya eh sahabat saya di australia ini di brisbane kita join juga terima kasih thank you oke dan ibu novia oke nah sambil menunggu teman-teman yang join yang lain untuk pembuka saya akan coba bahas mengenai kenapa sih kita pilih tema cara bisnis alam milenial ini ya selain kita juga punya pengalaman punya experience dalam membangun bisnis sebagai seorang entrepreneur saya akan coba sekilas membahas mengenai trend milenial untuk saat ini teman-teman boleh ya bro nolkan ya izin sebentar saya akan coba awali dengan trend milenial yang saat ini terjadi nih bro halo boleh ya iya bro gimana bro oke 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 nah teman-teman ekonomi saat ini kita tuh bukan hanya bertumpuk pada sumber daya alam tapi yang pasti saat ini berbasis dengan yang namanya pengetahuan dan data jadi menurut source dari majalah The Economist the world most valuable resource jadi sumber bahan bakar bisnis kita ekonomi kita itu adalah data jadi pengetahuan mengenai ekonomi mengenai sistem pendidikan manajemen pengetahuan keterbukaan inovasi dan infrastruktur dan informasi itu berbasis dari data nah teman-teman era startup untuk saat ini yang terjadi kita lihat dari mungkin slide-nya gak kelihatan oke slide-nya saya buka oke disini era startup dari trend dari 2006 2018 itu bergeser semua yang tadinya di 2006 itu dikuasai oleh perusahaan oil and oil company seperti Exxon GA Microsoft Citibank dan BP di 2018 itu trendnya berubah dari Apple Amazon Google Microsoft dan Facebook ini 5 perusahaan yang menominasi di 2018 nah company dari valuation-nya itu semua bergeser dengan perusahaan-perusahaan startup seperti Gojek dan perusahaan-perusahaan e-commerce lainnya oke lalu di revolusi industri yang terjadi pun sama industri yang terjadi saat ini adalah sudah industri 4.0 tapi di Indonesia realnya itu belum terjadi sampai ke sana tapi sudah tahap ke industri 3.0 artinya apa industri yang tadinya semua bersifat mekanik bersifat elektrik sekarang sudah automation robotik jadi semua pabrikasi nantinya akan arah ke sana lalu dari modal utama ekonomi digital Indonesia total populasi penduduk Indonesia itu jumlahnya hampir 270 juta bro dengan pengguna telepon aktif itu hampir 178 juta hampir 67% menggunakan telepon aktif sedangkan pengguna medsos itu hampir 45% sekitar 130 juta bayangin orang pegang handphone orang pegang handphone aja belum tentu satu satu orang bisa dua atau tiga handphone dan pengguna internet yang aktif itu sekitar 143 juta hampir 50% dari penduduk Indonesia jadi perubahan trendnya yang terjadi di gen milenial yang umurnya 18 sampai 35 tahun ini trendnya nih bro hampir tidak pernah ke bank selebihnya menggunakan gadget untuk transaksi keuangan lalu beralih dari memiliki mobil pribadi ke transportasi online seperti Grab Gojek jadi udah orang udah males punya mobil pribadi sendiri lalu untuk tinggal di kontrakkan sama kos dia lebih lebih milik ke sana dibandingkan dia punya rumah dia nyicil rumah mendingan dia kos kontrak di tempat yang dekat dengan aktivitas bisnisnya lalu yang paling seru nih 70% milenial dia menginginkan waktunya tuh lebih banyak untuk traveling untuk jalan-jalan meskipun kondisi saat ini era pandemi lagi lagi ini ya diajar habis-habisan tapi yang pasti nanti kalau sudah pulih mereka akan kembali lagi untuk traveling lalu untuk menahan beli apa namanya untuk fashion baju baru dia lebih prefer mendingan gue nongkrong di cafe itu sebagai tradisi-tradisi mereka sebagai kaum milenial itu dari perubahan trend ekonomi yang terjadi sehingga pendapatan dari gen milenial itu ternyata lebih rendah dari generasi X atau yang di atas umur 37 tahun sehingga mereka otomatis banyak yang menunda-menunda pernikahan karena dia ingin menabung pengen investasi lebih dahulu atau dia juga menunda untuk pembelian rumah oke jadi tantangan milenial ini semakin berat bro nah di disurvey dari source bank of america ternyata milenial ini lebih cenderung menggunakan dananya itu yang pertama itu urutannya adalah untuk emergency fund hampir 64% lalu yang selanjutnya adalah untuk untuk vacation wah ini vacation juga ternyata uangnya untuk ditujukan ke sana dan sisanya hanya untuk new tech new tech device selalu untuk emergency fund dan untuk pembelian mobil baru dan properti sisanya jadi yang pertama adalah untuk emergency fund nah emergency fund ini mereka biasanya kelola dari aplikasi-aplikasi financial atau kita kenal fintech sekarang ini kan sudah banyak seperti folio seperti trisis liquid robo retirement banyak investasi tool yang sudah ada di aplikasi di handphone atau di PC nah mereka lebih banyak menggunakan uangnya itu untuk investasi di sana nah sehingga dikatakan teknologi hanyalah alat untuk mencapai tujuan investasi yang berkualitas nah kalau teman-teman milenial kita ada satu buku referensi disini kalau emang benar-benar mau ingin berinvestasi kita tidak menjelaskan saat ini tapi ada satu referensi buku yang mungkin teman-teman atau berbawakan sudah pernah baca yaitu rich debt poor debt dia akan membagi empat kriteria teman-teman milenial akan bisa menjadi seorang employee pegawai atau sebagai seorang business owner atau sebagai self-employee atau sebagai investor nah di buku ini dijelaskan jadi teman-teman kalau mau tahu bagaimana ingin berinvestasi silahkan bisa baca buku ini oke nah nah dari saya mungkin awalnya itu nih bro nah sekarang gilirannya Brokan nih Brokan ini kan kita kenal sebagai entrepreneur ya betul ya bisa gak cerita bro bagaimana profile brokan sebagai milenial yang sukses dalam membangun bidang atau membangun bisnis kalau saat ini yang kita lihat adalah bidang springbed ya bro ya dengan merek yukata heya Brokan bisa cerita oke selamat pagi semuanya salam semangat selalu kita mesti optimis dengan apa yang kita hadapi sekarang kita sadari zaman sekarang ini sudah berhijrah pelan-pelan dari konvensional ke teknologi yang ada jadi begitu juga usaha yang saya geluti di bidang springbed ini ada yukata ladova mato dengan waktu perjalan kita mengamati trend yang ada kita tidak bisa pungkiri dan kita tidak bisa menutup mata kita zaman sudah bergerak pelan-pelan ke online dan kita mesti beradaptasi dengan itu dan kita mesti menyesuaikan dan mau jalan bersamaan dengan trend yang ada jadi yukata hea ini sebenarnya sangat menarik sekali dan membuka ruang lapangan kerja untuk kaum-kaum millennial dimana produk-produk yang kita tawarkan di yukata hea tidak akan ada di offline karena dampak yang ada untuk produk online kebanyakan mereka komplain karena harga jadi rusak jadi satu produk kita gabungkan offline dan online bersamaan problem yang ada dan komplain dengan agen-agen kita adalah harga jadi kita pelajari hal-hal apa sih yang terjadi kalau produk digabungkan offline dan online kebanyakan harga jadi tidak bisa dijaga tidak bisa diprotek alhasil reseller agen-agen kita kena dampak atas program itu jadi yukata hea ini setelah kita pelajari kita memutuskan untuk memisahkan offline dan online seperti itu karena kita harus mempersiapkan diri juga untuk memeriahkan teknologi yang ada ini dan yukata hea sendiri emang kita sudah membuat program adalah yukata hea gos to kampus untuk ke depannya kita harus menunggu pandemik ini selesai setelah itu baru saya dan tim akan berkunjung ke seluruh kampus-kampus sebanyak mungkin untuk mempunyai motivasi mungkin saya juga sudah sempat berbicara dengan bro michael atas program yukata hea gos to kampus ini semata-mata untuk memberikan satu satu apa ya satu masukan satu pencerahan untuk kaum-kaum millennial yang nanti mungkin mau lulus atau mau yang bekerja yang bingung bagaimana ya cara bekerja tapi bisa kompit dengan dengan teman-teman yang online gitu nah yukata hea ini membuka lapangan pekerjaan mengundang teman-teman untuk para reseller untuk gabung di kota hea dengan konsep sistem yang kita sudah buat semata-mata untuk membuat mereka bisa berwira swasta gitu bro michael oke 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 nah itu tadi menarik sekali yang bro kan bicara jadi sistem yang dijalankan ini adalah offline dan online tapi untuk program yang bro tadi invokan itu khusus di offline ya artinya online untuk online jadi dia akan menggandeng yang namanya reseller dan yang namanya mungkin agent-agent yang nanti kaum millennial itu dibuka untuk diterima sebagai mitra dari jadi kita ada kita ada form yang bisa diisi dan mereka bisa apa ya bisa berkomunikasi dengan tim kita tentunya di instagram kita selalu menginfokan bagaimana cara untuk mengkonek ke tim-tim marketing kita untuk bisa bergabung menjadi list seller Yuka Tahoea seperti itu oke oke nah mungkin teman-temannya agak yang baru join ya mungkin agak tadi agak bingung Yuka Tahoea ini apa sih nah bro bukan bisa Yuka Tahoea ini produk tempat tidur ada spring bed dan lain berhubungan dengan tempat tidur pastinya dan teman-teman bisa lihat di seluruh di seluruh produk kita di CMG Indonesia di Celebrity Metres Gallery CMG Indonesia atau Yuka Tahoea mungkin bisa review produk-produk seperti itu tapi untuk untuk menjawab pertanyaan teman-teman di sini Yuka Tahoea adalah produk tempat tidur seperti itu yang tentunya berkualitas berteknologi Jepang dan yang paling penting adalah berinovasi gitu karena kita sekarang ini kalau mau bikin produk bukan hanya tempat tidur apapun di zaman sekarang kita mesti inovasi jangan hanya mengikuti produk yang ada tambahkan brand doang jualan yang udah seadanya menurut saya sih itu tidak akan tahan lama tetapi produk yang berinovasi mencoba hal baru mencoba terobosan baru gairah baru dalam dalam produk apapun yang mau dibuat itu kunci untuk kita bisa bersaing di kaum-kaum millennial atau kaum teknologi seperti ini oh luar biasa ini peluang terbuka banget buat kaum millennial untuk yang ingin memulai bisnis ya bro ya bisa dari yang bro oke oke kita set harga senasional harganya kita kita sudah kita sudah set supaya tidak rusak harga jadi kita based on commission nanti sistem semuanya nanti kita bicarakan tim-tim kita akan memberikan informasi-informasi yang lengkap untuk para list seller Yucateche seperti itu wow luar biasa jadi kalau yang ingin tahu lebih detail produknya follow GM celebrity matros CMG Indonesia follow ya guys jadi nanti kalau mau tanya nanti bisa ke sana juga atau bisa follow instagram saya okan okan nanti bisa connect oke 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 wow luar biasa nah teman-teman ini saya sapa dulu nih teman-teman yang baru join pak SHPT apa ini singkatan ini pak SHPT 19 ok ibu Evi Ramenia ok selamat pagi ibu Jemi ibu Veronika ibu Reni Rani ok pak Stefanus ok ok wah secepat oke ini kembali lagi dengan topik kita jadi produk Yuka Tahe Heia di bawah kepimpinan atau di bawah Pak Okan akan membuka untuk teman-teman sekalian khususnya kaum Melenia untuk menjadi seorang bisnis nah tadi sudah dikasih tahu bagaimana caranya awalnya bisa masuk dalam mitra Yuka Tahe nah Rokan mungkin saya akan tanya-jawab ya tanya-jawab ini Brokan ini kan awalnya gak langsung kucuk-kucuk buka bisnis ini bisa langsung berhasil bener ya bro ya jadi Brokan pasti harus menemukan yang namanya passion dulu suatu hasil untuk mempunyai keruatan untuk saya membuka bisnis nih nah bisa sharing gak nih bro bagaimana supaya tips-tipsnya millenial juga bisa menemukan passion gitu dan menjadikan passion itu menjadi suatu kesuksesan Wah Brokan bisa sharing mungkin teman-teman semua bingung ya kenapa jadi sinetron jadi jual kasur gitu kan apakah nyambung seperti itu kan kurang lebih 15 tahun lebih saya menjalankan healthy living pola hidup sehat dari makanan olahraga dan lain-lainnya dan tempat tidur ini masih satu jatuh dengan kesehatan oke dan sebelum saya memutuskan untuk membuka usaha tempat tidur selama kurang lebih 8-9 bulan saya mempelajari bagaimana saya bisa membuat tempat tidur berinovasi dan berkualitas baik jadi bukan kucuk-kucuk saya membuat tempat tidur buat saya gak ngerti apa ngerti gak ngerti gak buat tapi 9 bulan saya mempelajari bagaimana layer-layer dalam tempat tidur apa yang bisa membuat tempat tidur itu berkualitas dan nyaman ya kan terus di pasaran ini problematik apa sih yang ada untuk para agen-agen tempat tidur ini gitu loh dan kalau ada brand baru apa sih yang mau dihilangkan tradisinya apa sih yang mau ditambahkan supaya penjualan tempat tidur ini 10 tahun ke depan ini masih bisa bergairah karena 20-30 tahun kebelakang ini menurut saya jual kasur itu-itu aja hanya brand jual tomerem pun bisa udah kayak robot gitu loh tidak ada inovasi baru tidak ada gairah baru tidak ada gimik-gimik baru cara baru supaya penjual-penjual agen-agen semi-agen dan lain-lain terus bergairah terus bisa ada motivasi untuk menjual tempat tidur dan yang pasti terus menguntungkan untuk mereka-mereka ini nah untuk menguntungkan ini kita mesti berinovasi dalam segi hal produk menjaga harga program dan lain-lain seperti itu jadi kita mesti belajar ini kita mesti datang ke toko-toko kita mesti berbicara kepada agen-agen kita kepada reseller kita kita mesti membuka diskusi kalau ada brand baru nih di dunia persilatung tempat tidur ini gitu kan apa sih yang mau dihilangkan tradisinya apa sih keluksa apa sih problematik apa sih nah itu kita kita catat lalu kita meetingkan ke tim ya kan nih ini loh masalah di lapangan kalau membuat brand baru jangan ada ini ya ini kita hilangkan ya kita tambahkan ini ya seperti itu jadi emang seperti bro Michael bilang kita mesti ada passion kita mesti ada care kita mesti ada sayang dengan produk yang kita jalankan dan kita paham apa sih yang kita jalankan apa jangan hanya nih duit 10 miliar kamu jalankan brand ini nggak bisa ya kan tapi kita ini mesti tahu kita mesti mengerti jadi begitu ditanya orang saya mau tempat tidur yang seperti ini karena saya punya permasalahan backbone problem kita ngerti oh you punya backbone problem berarti saya harus harus menawarkan tempat tidur yang sesuai dengan masalah you gitu loh jadi hal-hal seperti itu kita mesti paham kita mesti mengerti dulu dan kita mesti sayang dengan dengan produk yang kita jalankan kalau kita care kalau kita sayang kalau kita dedicate our time for the product itu pasti sukses dan satu hal yang penting adalah fokus itu penting sekali jangan mau bikin bisnis A belum jalan buat B setengah jalan bikin C itu pasti berantakan semuanya betul gitu karena bro Michael juga kan pernah memberikan satu motivasi untuk tim Yucata kan waktu itu terima kasih banget peluang waktu kita untuk memberikan satu satu masukan bagaimana cara membangun satu bisnis yang baik juga nah itu juga masukan bro Michael juga kena di saya dan saya aplikasikan karyawan dan tim saya juga gitu wow luar biasa jadi jadi teman-teman ini luar biasa sharing dari bro kan bagaimana membangun bisnis itu awalnya itu adalah benar-benar dari kesungguhan hati passionnya kegairan hati itu ada jadi mungkin kayak bro kan tadi pagi saya tanya habis dari mana oh habis trading main pespa wah luar biasa itu kan passion tapi passion yang berupa hobi jadi dikatakan disini sebenarnya kalau passion itu tanpa adanya selling itu kan no profit itu yang namanya hobi tapi kalau passion ditambah dengan selling itu yang namanya profit dan itu yang namanya sukses nah teman-teman jadi membangun bisnis itu harus sesuai dengan passion jadi yang tadi berokal bilang jangan lu dikasih duit sama bokap nyokap kucok-kucok gue gak tau mau bikin apa habis semua nah teman-teman harus tau benar-benar passion apa kesukaan apa hobi apa yang anda paling suka itu akan pasti akan lebih cepat untuk menjadi suatu impian yang akan terwujud ya tentunya dengan menggali seperti tadi yang berokal menjelaskan mengenai produknya Yukata bagaimana passion terbesar ini bukan hanya pada produk ya kan betul gak bukan hanya pada produk saja tapi yaitu pelayanan kepada konsumennya kita harus tau yang namanya kelebihan dan kekurangan tadi seperti apa dipelajari jadi bukan passion terhadap produknya tapi benar-benar terhadap service quality servicenya pelayanan customer dan apapun nah itu sehingga menjadi nilai tambah betul ya berokan ya betul karena jualan produk itu bukan hanya produk nih produk nih beli enggak tapi apa kenapa saya selalu melakukan kunjungan-kunjungan ke agen-agen saya saya ke agen saya itu bukan karena saya minta order dong saya minta minta PO dong bukan tugasnya adalah memberitahu visi dan misi saya kenapa ada Yucata kenapa ada Yucata kenapa ada Mato Springbed kenapa saya ada produk-produk Springbed saya mau menjelaskan visi dan misi saya terhadap produk saya untuk 5 tahun ke depan bukan untuk besok bukan untuk hari ini bukan untuk saya minta order untuk hari ini bukan gitu loh tapi itu kan tugas seller-seller saya tetapi tugasnya adalah gimana 5 tahun lagi teman-teman agen dan reseller dan semi-agen bisa terus menjual dengan adanya profit gitu dengan mereka visi dan misi saya mereka ada semangat untuk menjual barang-barang saya karena di benak mereka adalah aduh Springbed lagi udah gitu-gitu aja lah sama aja lah pasti begitu tapi kalau mereka oh ternyata di balik produk-produk Mato dan Yucata ada visi dan misi yang lebih dahsyat lagi untuk ke depan kalau mereka memaham pasti mereka semangat untuk menjalankannya gitu wah luar biasa dan pasti yang namanya misi dan visi itu adalah tujuan betul gak Go Pro ya apa yang akan dicapai baik jangka pendek menengah maupun jangka panjang secara perusahaan dimana mereka dari staff karyawan sampai semua yang bergabung dalam satu perusahaan yang berlokan ini mempunyai satu tujuan yang sama ya artinya mereka bukan hanya ikut-ikutan bekerja seadanya tapi mereka harus peduli dan tahu dan mengetingkan servis baik itu dari internal perusahaan maupun mitra-mitra yang tadi berlokan sebutkan dan customer karena mereka adalah raja mereka adalah yang memberikan omset kepada bisnisnya berlokan betul ya betul sekali betul oke nah berlokan kita kembali lagi mengenai pertanyaan kalau mulut berlokan apa artinya sukses sih dan bagaimana nih tips bagi kaum milenial jika milenial ini mempunyai perasaan malas dan bosan ini kan udah sangat ini sangat ya kalau orang-orang milenial ini aduh kalau ada bisnis yang gak bagus atau yang menjenuhkan udahlah gue tinggalin atau ya bad mood mood-moodan aja jadi kalau oke lagi mood-moodan oke dia jalanin kalau enggak dia diamkan gimana nih perlokan kalau saya penganalisa ya orang kita kebanyakan mau main safe oke kita kebanyakan ingin menjalankan satu usaha yang sudah jalan kalau kata-kata anak-anak oleh lata lah gitu lata oh ada satu bisnis mungkin makanan apa yang yang lagi heboh semua jual barang yang sama kepo ya kepo ya within a year two years selesai jadi karena tidak inokasi gitu loh kalau saya sih karena orang tua saya selalu berpikir kalau kita mau sukses dalam usaha tolong jalankan dari nol ya kan jalankan lah dari bawah tau susahnya usaha ini apa tau bagaimana nge-brandingnya seperti apa karena begitu kita dari bawah begitu kita merasakan susahnya nge-branding begitu itu brand sudah jadi begitu itu brand sudah tinggi kita mengapresiasi dan menjaga brand itu dengan apa ya dengan tingkah laku dengan etika dan lain-lainnya gitu loh memang tidak ganteng di awal tapi itulah itulah seninya dalam berusaha gitu kita mesti tahu kita mesti mesti merasakan dan kita bisa dan kita kawal ini brand oh ternyata begini ya oh ternyata susah begini ya karena kalau kita menerima brand di atas tiba-tiba brand di atas kita nggak tahu betul looknya masalahnya problemanya bagaimana kita mengasih pas bagaimana kita menjawab masalah-masalah untuk brand itu sendiri tapi kalau kita mau terjun sendiri kita mau susah kita mau capek hukum alam adalah kalau kita mau sukses kita harus capek harus tidak bisa tiba-tiba tiba-tiba kita sukses secara bisa kita suka melihat orang waduh ini orang hebat ya rumahnya gede mobilnya banyak tiap hari jalan-jalan terus kok enak tetapi kita nggak melihat 5-10 tahun sebelum itu orang itu gimana jungkir baliknya ditipu orang atau rugi di bisnisnya dulu berpuluh-puluh miliar dan mereka juga bangkit lagi dan kita nggak mikirin itu kita hanya mikir dia sukses gue mau seperti dia tapi nggak tahu caranya gitu loh oke kebanyakan pengusaha-pengusaha kemana kan bujung-jungkir balik pernah mengalami bangkrut mungkin pernah mengalami ditipu orang penengahnya susah dan pada akhirnya mereka menikmati benih-benih yang mereka tabur gitu jadi itu yang saya suka apa ya kita share saya bukannya berpengalaman dan hebat tapi saya suka tukar pikiran sharing ini loh yang kita ini loh yang saya suka bicara sama teman-teman saya ternyata membangun satu usaha ini bukannya susah banget tetapi nggak mudah tetapi dengan ada niat dengan ada dedikasi dan dan mau bertukah pikiran mau berbaur dengan orang-orang mau turun ke lapangan menurut saya itu satu kunci untuk kesuksesan dalam usaha oke luar biasa jadi namanya kesuksesan itu tidak diperoleh dengan segampang dengan se-instant seperti kita makan yang sebenarnya yang instan semua harus melalui proses dimana yang pasti saya berharap kita berharap para komilenial yang ada di Indonesia harus mempunyai mimpi dan saat ini sekarang inilah kita kejar mimpi itu tapi mungkin kita kasih fokus eh sorry kita kasih tips bagaimana tadi Brokan bilang fokus fokuslah pada satu hal terlebih dahulu jika ada target lain ya nanti dulu kita coba fokus dengan satu hal dulu baru kita tentukan target yang lain jadi intinya teman-teman kaum milenial kita rubah tadi yang kata malas dan bosan itu dengan kata singkatan malas itu adalah mau lebih sukses dan bosan itu artinya berani menerobos halangan tujuh ya Bro ya tujuh sekali masalah dengan covid covid ini jangan menjadi alasan untuk tidak mau berusaha gitu kan karena covid ini terjadi kita terus berinovasi makinlah Yucatahea Yucatahea itu memenawarkan bisnis online dan online bisa kerja di rumah sesuai dengan arahan pemerintah work from home jadi tidak harus teras jadi apapun masalah di depan kita selama kita mau ada niat pasti ada jalan keluarnya yes luar biasa jadi mungkin dari saya akan kasih tips gimana sih cara melakukan tadi yang namanya melawan malas dan bosan menjadi mau lebih sukses sukses dan berani menerobos halangan yang pertama adalah tanamkan pikiran dalam benakmu bahwa kamu ingin sukses dan tidak takut akan halangan apapun yang ada di depan tadi berlokan bilang ada off-fit ada accident atau apapun itu kita gak usah takut lalu buat target hidup kamu kamu harus buat target karena apa kalau gak ada target gimana kamu akan tercapai tujuan kamu lalu miliki kebiasaan baru yang positif wah apa itu ya bisa olahraga pagi bangun pagi berlokan tadi udah pagi-pagi udah riding dengan komunitas pespanya apapun itu bangun hal-hal kebiasaan baru yang positif lalu pergunakan waktu luangmu untuk hal-hal yang bermanfaat saat ini pasti kita banyak waktu luang bener gak bro seperti saat ini kita manfaatkan waktu luang ini untuk memberikan inspirasi bareng kepada teman-teman meskipun satu jam mungkin waktunya gak cukup tapi kita berupaya untuk mencukupkan waktu ini supaya teman-teman terinspirasi dan yang terakhir adalah jangan tunda-tunda perowokan sudah memberikan peluang bisnis yang namanya tadi reseller agent untuk Yucataya silahkan join disini kesempatan untuk anda semua betul ya bro ya betul sekali nah untuk pertanyaan berikutnya nih bro mengenai kaum milenial ini bagaimana sih supaya membentuk habit kebiasaan dan mindset yang berkembang sehingga mereka lebih cepat sukses ada gak yet- yet yang itu oke kalau saya sih pertama-tama adalah environment is very important lingkungan tempat kita memilih untuk beradaptasi itu satu faktor yang penting dalam hidup kita kalau kita mau sukses dalam bekerja kalau kita mau sukses dalam dunia bisnis berkumpullah di dunia bisnis bergaul di teman-teman bisnis beradaptasi di tempat-tempat orang yang mau berbisnis dan sukses dengan begitu dengan sendirinya kita akan kita akan ikut kita akan terjurumus dalam hal positif dengan mereka gitu karena hari-hari kita itu sangat penting jangan kita mau berbisnis tapi kita berkumpul di komunitas yang bukan berbisnis itu gak nyambung dan kita gak akan bisa dan kita gak akan punya semangat tapi kalau kita berkecimpung di dunia bisnis dan itu gak susah kenapa? sekarang sudah canggih sudah semua sudah online kita bisa follow orang-orang yang yang berbisnis yang berdikari ya kan yang mau berusaha atau seperti bro Michael selalu memberikan motivasi motivasi positif untuk orang-orang yang mau berusaha dalam bisnis itu bisa aja kan nah itu saat awal menurut saya saat awal untuk membuster diri kita untuk membuka satu lapang usaha apapun yes wow luar biasa jadi semuanya itu bermuara pada pola pikir ya bro jadi kebiasaan lingkungan pengaruh nah seperti saat ini kita belajar dari sosok seorang pelokokan yang sukses dalam menjalankan bisnisnya siapapun teman-teman bergaulah atau belajarlah dengan orang-orang yang sukses tersebut mungkin saya ada beberapa poin dari kita belajar dari orang-orang sukses kita harus meniru hal-hal yang baik seperti apa kita orang-orang sukses seperti brookan itu pasti punya perencanaan tujuan itu udah pasti tujuan itu yang pasti sudah terukur dan siap target juga harus ada jangka waktu dan target itu harus masuk akal dan fokus untuk saat ini untuk satu tahun dulu aja satu tahun ini gimana kamu akan mau capai misalkan dalam kesehatankah dalam hubungan relasikah atau dalam agama atau spiritual atau secara keuangan atau secara karir atau bisnis jadi buat target dan jangka waktunya buat satu tahun dulu aja lah ini yang anda teman-teman harus buat karena orang-orang sukses itu dimulai dari situ pencanaan tujuan setelah itu baru kita bekerja keras berusaha jangan menyerah bersikap baik bertanggung jawab 100% atas semua yang terjadi semua pasti ada gagal ada berhasil kamu harus tanggung jawab yang penting juga bekerja sama dengan orang lain berkolaborasi selalu berpikir satu langkah lebih jauh daripada tahap selanjutnya ambil peluang yang ada di hadapanmu seperti bro akan kasih peluang saat ini tidak apa-apa berbuat salah kamu bisa ambil pelajarannya berhemat kondisi covid seperti ini harus lebih hemat dan yang paling penting adalah memberi kita harus belajar memberi sebelum kamu menerima wah itu saya belajar saya rangkum ini rangkuman orang-orang sukses nih seperti bro ini pasti bro sudah laku wah oke waktu kita tinggal 15 menit cepat banget kita ngobrol gak berasa bro kita sapa dulu nih teman-teman yang baru join nih ada Juan Dewey ada Ramdan Nyil Nyilito ada Junita ada Linje ada Nolvia ada Catherine ada Kevin wah oke selamat bergabung gak berokan kita lanjut aja ya waktu karena cepat banget ini udah 15 menit nah bro nih teman-teman dari kaum milenial kan pasti untuk dalam dia memperoleh atau mencapai tujuan itu dia harus punya rencana hidup nah bro kayak bisa kasih ini gak pandangan bagaimana sih kita buat rencana hidup supaya tujuan itu tercapai sebenarnya kita harus pikir yang simple ya rencana hidup itu kita mesti kita mesti set emang dari awal ya kan tentunya yang terbilang dengan apa dengan lingkungan dan teman-teman yang yang punya hal positif pastinya dan kita harus emang kita harus set sih hidup kita mau seperti apa kita mau sukses sukses pun juga 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 besar lingkupnya besar sekali suksesnya seperti apa gitu menurut saya sukses itu adalah bagaimana kita bisa menjalankan day after day after day untuk hal positif dimana kita harus kita harus tahu visi dan misi usaha yang tadi saya bilang itu kalau kita sudah tahu visinya kita jalankan hari demi hari dengan hal positif yang tadi Mereka bilang memberi tentunya kayak Yukata juga ada Yukata foundation dimana kita memberikan bakso-baksos bantuan-bantuan kepada orang-orang yang mungkin tidak punya yang terkena musibah dan lain-lain nah itu juga hal positif yang yang tentunya mendukung kita untuk menjadi sukses seperti itu jadi kalau kita mau besar kayak tadi saya bilang kalau kita mau besar kita mau tinggi kita mau di atas mulailah dari bawah menikmati itu jangan mau semua yang instant karena apapun yang instant akan hilang dengan instant pula tapi apapun yang dibakun dengan foundation yang tidak sangat kuat fondasi yang sangat kuat seperti rumah kalau fondasinya kuat rumah itu lama di fondasi gedung itu lama di fondasi karena apa? karena mereka membutuhkan fondasi kuat untuk mempertahankan bangunan setinggi apa? jadi dalam bisnis ini emang lama membangun fondasi lama capek susah pusing mungkin rugi di awal tetapi kalau kita meluangkan waktu yang lama untuk fondasi ini kalau kuat begitu sudah jadi di atas itulah kita nikmati hasilnya wow kita harus membuang-buang waktu untuk fondasi ini terlihat lama ya boring capek tapi nanti begitu fondasi sudah kokoh sudah kuat kita bisa cepat untuk membuild bisnis kita ke atas dan itu tidak akan jatuh dengan cepatnya seperti Wow luar biasa betul banget saya setuju banget tuh namanya landasan yang namanya fondasi itu adalah landasan awal kita untuk bergerak kalau kita makin kokoh makin kita kuat fondasinya namanya struktur namanya assembling atau secara punishment itu pasti akan mengikuti dengan dirinya dan akan terkacu dengan kekuatan landasan yang kita bangun dari Allah wow luar biasa itu yang namanya rencana hidup dirubah menjadi suatu kesuksesan nah bro kan saya ada suatu artikel bagaimana membuat rencana hidup jadi mungkin ini saya sharing aja teman-teman kaum millennial kalau anda ingin membuat suatu rencana hidup buatlah dalam suatu kertas anda tulis rencana hidup dibuat oleh Okan oleh Michael atau teman-teman yang lain dan ditulis pada kapnya lalu tetapkan lima poin yang pertama adalah passionnya dulu passion ini kita lihat dulu passion kita ini sudah ketemu atau belum bagaimana caranya kita lihat kekuatan akademik kita kita lulusan apa sih atau kita sekolah dari dulu di jurusan apa sih gali itu sehingga kita akan melihat skill kita yang paling kita kuasa itu apa apakah sebagai marketing apa sebagai accounting dan sebagainya lalu sifat kesuksesan yang saya miliki adalah apa cari apakah saya pinter ngomong apakah saya jujur apakah saya disiplin ya jadi hal-hal yang mengenai self-personal misterinya dulu kita lihat lalu untuk menemukan passion mimpiku adalah apa yang tadi berbawakan bilang saya punya mimpi yang besar saya harus membangun bisnis yang akan membangun entrepreneur baru dengan membangun mitra-mitra yang baru mimpiku apa nah itu anda harus buat lalu passion cool dalam berbisnis yang ingin aku kembangkan apa dan anda buat setelah itu buat tanggal waktu dan tempat kalau anda sudah siap sudah tetap passion saya adalah itu ini untuk kau pilih ini yang di awal-awal mungkin baru production baru lulus anda menghadap orang tua pak ma ini loh passion saya saya sudah punya kekuatan ini saya punya tegasan untuk membangun bisnis yang saya yakin sukses dan itu anda akan pasti disupport oleh orang tua yang kedua adalah berhenti hentikan kebiasaan yang tidak penting semua kebiasaan pasti ada yang penting dan tidak penting kalau yang tidak penting tolong dihentikan yang ketiga adalah goals tadi kita buatkan tujuan ya dan tadi berhubungan dengan orang-orang yang berhasil bangun kebiasaan yang positif lalu bersyukur selalu bersyukur jika ada hal-hal seperti yang kita alami saat ini kita harus bersyukur tetap harus bersyukur karena kekuatan dari yang namanya doa kekuatan Tuhan pasti akan tidak membiarkan kita sebagai ciptaannya terlantar itu tidak mungkin Tuhan pasti kasih cara dan kasih jalan selalu bersyukur dan yang terakhir plan B teman-teman kalau plan A nya gak berjalan ya misalkan rencananya gagal sedangkan kamu sudah buat apa namanya strategi yang bagus lakukan plan B ya plan B itu kamu bisa buat dengan cara yang kamu akan alternatif yang mungkin kamu bisa lebih cocok atau yang kamu sekarang kamu sudah mengetahui tujuan hidup kamu bagaimana cara menggapainya jangan tunda-tunda lagi kita percaya teman-teman Brokan saya pasti bisa lebih sukses setuju ya Bro ya amin 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 wah waktu kita tinggal kurang lebih 5-6 menit nih Bro nah mungkin closing nih dari Brokan kira-kira ada pesan-pesan dari Brokan dari teman-teman sama satu hal ya tadi selama kita mau sukses kita mesti punya motivasi visi dan misi dan bergaulah di environment yang cocok sesuai dengan impian kita semua dan seperti yang tadi saya bilang Yuka Taheia ini hadir untuk membuat satu lapangan pekerjaan untuk teman-teman yang mau berusaha bersama yang mau sukses bersama yang mau menjadi reseller reseller Yuka Taheia bisa DM langsung di CMG Indonesia Instagram atau Yuka Taheia Official dan mungkin boleh ke saya Okan Konelius Real Instagramnya karena yang catang biru lagi under maintenance jadi pakai Instagram yang lagi Okan Konelius Real Yes dan juga thank you untuk Bro Mekel yang sangat memiliki motivasi yang sangat membangun sekali dalam hal berbisnis dan berdikari mudah-mudahan dikasih kita semua ya kan amin amin seperti itu wah luar biasa ini waktu kita tinggal 5 menit mungkin kita sapa nih yang baru tadi kita belum sapa ada ada Murwati ada Pak Bambang ada ada Fikara ada Lorencial oke 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 teman-teman yang join disini kalau ada ingin bertanya bertanya jawab yang mungkin tidak sempat disampaikan hari ini bisa langsung DM atau mungkin bisa follow Instagram Okan Cornelius Real atau perusahaan follow CMG Indonesia CMG underscore Indonesia ya bro ya underscore CMG underscore Indonesia produk-produk dari Brokan jadi kalau ingat springbed ingat kasur ingat Brokan jadi tidurnya lebih minat jadi ini sangat luar biasa inspirasi dari kita masih ada waktu 3 menit nah teman-teman saya tutup di code dari kita punya Master Teacher dari sebagai seorang certified Teocentric Motivator disini dikatakan sukses utamanya adalah kesetiaan melakukan yang terbaik be the time exercise sesuai dengan potensi dan peluang yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing bahwa kemudian Anda mendapatkan pekerjaan dengan jabatan tinggi membangun bisnis uang banyak serta ketenaran itu adalah buah kesetiaan Anda tetapi buah itu tidak boleh menjadi tujuan utama ya kita tetap setia harus setia dengan apa yang kita sudah berikan Tuhan sudah berikan luar biasa sekali lagi thank you banget Brokan mungkin ada menit-menit terakhir ada pesan-pesan lagi yang sponsor yang mau berlaku sampaikan tidak ada yang penting kita jaga kesehatan kita jalankan semua portal kesehatan dan anjuran dan pemerintah mudah-mudahan kita bisa melewati pandemik COVID-19 ini dengan baik dan satu hal stay positive think positive dan selalu kita jaga kesatuan kita seperti itu wow luar biasa oke thank you banget Brokan jadi saya hadir setiap minggunya saya usahakan seminggu sekali dengan program inspirasi barang sawat jadi nanti teman-teman atau Brokan sendiri ada referensi untuk program seperti ini untuk talk show sebelumnya saya ada minta izin untuk talk show juga dengan Moritasan Moritasan mungkin nanti saya undang dia untuk kita belajar bahasa Japanese juga ya dia bisa Indonesia bisa Jepang Jepang Jawa namanya Jepang Jawa luar biasa itu salah satu partner dari Pak ini thank you banget Brokan semoga kita selalu makin sukses saling makin mendoakan juga saling membantu memberi kepada teman-teman semoga dalam program ini khusus tema hari ini dengan bintang tamu Brokan akan membawa manfaat bagi teman-teman khususnya kalau millennial saya selalu sukses selalu ukir jejakmu yes I can keep the smile be the tenaxers thank you Brokan thank you sukses salam bye salam sehat dari Yukata thank you oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati